Assalamualaikum semuanya ketemu lagi sama Manda dan Sanum hai temen-temen semua Alhamdulillah aku bisa upload video baru lagi tapi sebenernya ini tuh video-video aku yang udah agak lama ya temen-temen tapi baru sempet aku upload karena waktu itu tuh aku kan ganti handphone jadi aku nge-recordnya pake handphone yang baru terus nah jadi video-video aku yang di handphone lama ini lupa aku edit yaudah deh gapapa ya tetep aku upload karena mau bazir gitu ya temen-temen kalau di diemin aja nah ini tuh aku lagi unboxing di video kali ini aku emang upload yang unboxing-unboxing ya temen-temen yang pertama ini aku tuh abis aja beli vitamin ya ini tuh vitamin untuk anak untuk anak aku ya untuk Sanum nah langsung aja kita buka jadi ini ini adalah vitamin dari Epitone ya temen-temen dan ini tuh satu botolnya isi 60 tablet ini tuh untuk napsu makan gitu untuk anak aku nanti aku taruh ya linknya di description box aku dan lanjut lagi aku mau unboxing nah ini aku tuh beli kayak kemeja gitu ya warna abu-abu dan ini tuh yang bahannya kayak satin gitu ya temen-temen ini tuh murah banget harganya cuma 50 ribuan ya kalau gak salah nah kayak gini tangannya ada karetnya gitu nanti mau aku cobain sih dan ini bajunya lagi aku cobain jadi yaudah deh karena ini tuh duster aku lengannya pendek jadi yaudah sekalian aku pake aja deh ya temen-temen buat bikin video nah aku tuh abis aja beli udang aku beli di tukang waktu apa ya tukang kaca waktu itu aku beli kaca aku yang di dinding terus ternyata dia kayak jual-jual udang cumi dan lain-lain yaudah nih aku mau nyoba beli 1 kilonya karena harganya murah ya 60 ribu 1 kilo tapi ada ongkirnya 10 ribu jadi 70 ribu ini dapet udang yang gede-gede banget ya temen-temen tapi ternyata kayaknya udangnya tuh agak kurang seger gitu sih ya temen-temen mungkin karena harganya murah ya karena biasanya aku tuh beli seperempatnya tuh 25 ribu ya udang di Palembang sini nah ini udah aku bersihin nanti lanjut ya tinggal aku goreng aja pake tepung oke lanjut lagi ya temen-temen jadi ini aku tuh paket-paket aku yang udah pada dateng tapi emang aku tuh lupa banget ya untuk ngeditin uploadnya nah daripada sayang video-video aku dianggurin gitu aja di handphone jadi yaudahlah aku upload sekalian gitu ya temen-temen ini kemarin tuh aku beli powerbank karena powerbank aku tuh yang di rumah udah hancur dan udah rusak ya kemarin terakhir gak hidup lagi aku tuh gak beli-beli kalau nunggu dia mati dulu ya mati total baru aku beli soalnya yang kemarin juga powerbanknya tuh punyanya papa dari jaman kuliah yaudah lama banget udah wajar sih kalau rusak dan ini aku beli powerbank yang tipis aja jadi enak gitu kalau dibawa kemana-mana untuk taruh di tas suaranya pink juga ya gak terlalu gede kalau soalnya powerbank aku yang lama tuh gede banget jadi kalau dibawa kemana-mana tuh agak susah ya agak berat gitu lanjut lagi kita unboxing tuh ya ada beberapa paket yang nanti bakal aku buka nah yang ini kita buka dulu aku beli apa aku tuh beli kaos untuk papa jadi ini tuh iseng aja ya temen-temen pengen nyobain beli kaos harganya murah banget cuma 50 ribuan tuh jadi ini untuk di rumah aja untuk sehari-hari lumayan gitu ya pas aku buka bahannya adem dan lumayan sih ini untuk sehari-hari di rumah harganya murah banget kalau gak salah sekitar 50 ribuan gitu oke kita lanjutin lagi unboxingnya ini paket yang keberapa ya aku lupa kita unboxing kira-kira aku beli apa ya kemarin nah jadi aku tuh kayaknya yang ini isinya adalah strap ya strap jam untuk jam aku ya temen-temen ini tuh posisinya waktu aku baru beli jam sih ya aku beli strapnya ini nah ini aku beli berapa ya beli 3 ya kalau gak salah aku beli yang warna ungu warna lilak ya terus warna hitam sama warna abu-abu nah ini aku gak beli yang warna pink karena jam aku yang aslinya tuh bawaannya warna pink gitu jadi aku gak beli lagi yang warna pink yang hitam sama yang lilak ini aku beli yang ada apanya tuh ya kayak pelindungnya gitu ya atau casingnya gitu nah ini dia jam aku yang aslinya bawaannya warna pink kayak gini langsung aja aku mau cobain pake yang warna lilak ya warnanya ini tuh cantik banget udah ada pelindungnya juga ya jadi biar di bagian atas dan pinggir-pinggirnya itu jamnya gak lecet gitu temen-temen jadi makanya dipakein pelindung kayak gini tapi lebih keseringan sekarang sih gak aku pakein ya karena lebih apa ya lebih simple aja gitu sih ngeliatnya nah ini langsung aja mau aku pake jam aku tuh warnanya rose gold ya temen-temen jadi kayak gini nih jadinya lucu ya dan sekarang aku mau cobain pake si penutupnya ini ya atau apa ya mungkin kayak casingnya gitu lah ya tuh jadi lucu banget untuk jam aku yang ini tuh kemarin aku belinya kan second ya temen-temen tapi light new gitu dulu itu aku beli harganya sekitar 2,1 tapi sekarang udah pada turun sih ya temen-temen ini tuh yang seris 3 ya apple wash yang seris 3 dan lanjut ini aku juga beli strap yang warna abu-abu dan ternyata aku beli 4 ya lupa aku beli 4 sama warna putih nih yang warna putihnya lalu warna putih tuh biar netral gitu kalau dipakein baju warna apa aja lanjut lagi ini aku mau buka paket jadi yang ini tuh skincare ya temen-temen pasti temen-temen tau semua ya sama skincare merek ini karena ini tuh udah terkenal banget ya dari skintific skintific ini beneran aku pake juga ya temen-temen sekarang pun lagi aku pake si skintific yang 5x ceramide ini aku ada paket lengkapnya ya ada sunscreen terus moisturizer serum dan lain-lain nanti aku taruh juga ya linknya di description box aku lanjut kita buka paket lagi nah yang ini aku beli sempak ya temen-temen ini aku beli untuk si papa harganya murah banget ya satunya itu sekitar 20 ribuan ini emang bahannya yang licin dan tipis gitu tapi aku senengnya ini tuh udah lama banget dan ternyata dia gak gampang robek sampe sekarang pun dia gak robek-robek ya gak ada robekan sama sekali jadi walaupun tipis tapi kuat gitu lanjut lagi ya temen-temen ini juga aku mau beresin sebentar ya ini sopa aku kemarin juga aku tuh belum sempet banget upload cover sopa aku ya atau ala sofa aku jadi baru sekarang gitu ya sempet nyeditnya ya ampun karena hpnya udah gak di udah jarang aku pegang lagi gitu jadi aku pegangnya hp yang baru terus makanya hp yang lama ini video-videonya tuh gak aku checkin ya temen-temen padahal masih banyak banget gitu video-video lama aku yang belum aku edit dan belum aku upload gitu temen-temen nah ini dia ya temen-temen baru aku sempet upload walaupun ala sofa aku tuh udah lama banget tapi videonya baru sempet nongel ya sekarang gak apa-apa ya ini aku beli ala sofa yang bulu rasfur ya temen-temen tuh halus banget warnanya yang warna pink kayak gini ya pink muda gitu tapi cakep yang sering aku pakai sekarang di rumah ya temen-temen karena sebelumnya kan tadinya aku pakai selimut ya untuk nutupin si sofa emang sofanya ini harus banget dialasin karena cepet banget kotornya gitu ya apalagi punya bocil yang suka naik-naik manjat-manjat kakinya kotor jadi emang harus banget dipakain ala sofa jadi kalau misalkan ini lagi dicuci juga tetep harus ditutupin gitu pakai kain apa kayak biar sofanya tuh gak kotor nah aku nanti aku taruh juga ya linknya di description box aku kali-kali temen-temen ada yang butuh ya sama ala sofa kayak aku gini biar-kai biar 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 exclusive' Oke udah selesai aku pasang ya Di sofa aku Ini warnanya masih bagus ya Karena memang masih baru Yang sekarang mah udah agak-agak buluk gitu ya temen-temen Karena udah sering dicuci juga Karena cepet kotornya juga sih ya Namanya warnanya warna terang gitu Tapi gak terlalu keliatan sih Nah langsung aku taruh-taruh lagi Si bantal Bantal sofanya disini Biar rapi Lanjut lagi aku masih mau unboxing Nah ini adalah apa ya Aku juga lupa aku unboxing apa Nah ini ternyata Apa ya minuman gitu ya temen-temen Minuman untuk ngelancarin pencernaan ya Tuh Kayak gini nih nanti bakal aku tunjukin Jadi untuk melangsingkan badan ya Dari Ratu Slim untuk bikin badan kita langsing Dan juga melancarkan pencernaan Lanjut lagi masih ada unboxing ya Ini aku malamnya Aku mau buka paket lagi Dan ini aku tuh beli Apa namanya tuh Ini thermometer ya temen-temen Karena kalo punya anak kecil Kayaknya emang wajib banget ya Punya thermometer Kemarin punya aku tuh rusak Jadi aku beli lagi Dan aku beli yang ini Ternyata udah dapet baterainya ya Tuh baterainya Empat biji Dikasihnya free Nah yang bentuknya simple Kayak gini Jadi kalo misalkan Badan anak kita tuh Udah mulai-mulai demam Kita gak perlu meraba-raba Ini anget gak sih badannya Kan biasanya kayak gitu ya temen-temen Kayak meraba-raba Ini anget apa enggak gitu Kita tinggal ukur suhunya aja Di sebelah aku ada Sanumnya lagi bobot Nanti aku bakal Cobain digitatnya dia Pokoknya semua barang-barang Yang aku unboxing ini Cek aja linknya Di description box aku ya temen-temen Udah aku cantumin Satu persatu Jadi kalo misalkan ada yang Butuh gitu Tinggal di klik aja linknya Dan yang terakhir ini Aku mau unboxing lagi Jadi waktu itu aku beli Selana kulot Yang bahan keringkel Ini kulotnya Adem banget ya Bahannya Bahan keringkel kan Bahan jatuh gitu Tuh cakep banget Nanti aku taruh juga linknya Di description box aku Yaudah deh temen-temen Sampai sini dulu ya Video dari aku Terima kasih udah menonton Sampai detik terakhir Dan jangan lupa Untuk tonton video-video aku Selanjutnya ya Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax